Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainiu Sumud, inspiring and informative. Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iwan Ritongga, Minggu sore melakukan silaturami sekaligus buka puasa bersama dengan ribuan konstituenya di Dapil 4, tepatnya di kawasan Menteng Raya, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Momentum silaturami dan buka puasa bersama ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan mereka kepada Iwan Ritongga. Di antaranya keberadaan lampu penterangan jalan, masalah pembangunan infrastruktur, persoalan bantuan sosial tidak merata, serta masalah kebersihan. Kegiatan silaturami sekaligus buka puasa bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan dengan ribuan konstituenya yang berasal dari Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, dan Medan Area ini digelar di lapangan Jalan Menteng Raya, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dihadiri ribuan warga, kegiatan ini juga terus dihadiri tokoh masyarakat serta tokoh agama dan seluruh simpatisan Iwan Ritongga. Acara silaturami sekaligus buka bersama dengan konstituen Iwan Ritongga tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Denai. Mengawali sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat, khususnya konstituenya atau masyarakat pendukungnya di Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, dan Medan Area yang sudah mendukungnya di pemilu legislatif. Bahkan berkah dukungan masyarakat, kini dirinya terpilih menjadi anggota DPRD sumut untuk masa periode 2024 sampai 2029 yang akan dilantik pada bulan September nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Kecamatan Medan Ammabardu berhadir di sore hari ini baik GTPIR, ada juga TSIR, ada juga... Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga mengatakan, dirinya bersyukur karena pemilu 2024 sudah berjalan aman dan lancar dan telah melahirkan anggota-anggota legislatif pilihan masyarakat, baik yang duduk di tingkat 2 Kota Medan maupun tingkat 1 Sumatera Utara. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus bentuk rasa syukur berkat telah selesainya pemilu 2024 yang sudah berjalan aman dan kondusif. Ia juga berpesan dalam bulan suci Ramadan ini agar warga selalu menjaga kesehatan di saat menjalani ibadah puasa, mengingat komisi cuaca belakangan ini sangat ekstrim dengan suhu panas yang luar biasa. Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan juga mengajak keluarga yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan dia. Di menuntum ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga juga menyinggung banyaknya dorongan warga dari berbagai pihak agar berinya maju mencalonkan diri sebagai wali Kota Medan pada pilkada yang digelar November 2024 mendatang. Meski banyak yang mendukung dirinya maju di pilkada wali Kota Medan 2024 ini, Iwan menegaskan hal itu tergantung kondisi politik ke depannya. Berarti tidak menganggap suara kita, suara saya, suara Bapak Ibu, masyarakat. Mereka bilang, Pak Iwan maju wali Kota, Pak Iwan maju wali Kota. Tapi, tapi saya jawabnya, kita jawabnya masih senyum-senyum. Jangan buru-buru. Karena aturannya, PKPU-nya, aturan pemilihan komisi umum, KPU, komisi pemilihan umum, belum jelas. Masih si pengsiur. Ada yang menyatakan mundur, ada yang menyatakan judi. Seperti itu. Belum ada yang jelas. Kita lihat dulu. Kita boleh gegabah soal pilihan politik kita. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR di Kota Medan, Iwan Ditoga, juga mempersilahkan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka, agar nantinya ditampung dan ditindaklanjuti ke pemerintah Kota Medan. Makan-makan bakso, terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Satu tahun kita bersama, satu tahun kita berjuang, satu tahun kita bersama. Lebaran kita kalau nggak salah itu di antara tanggal 10 atau tanggal 11. Nah, kita berhalal-berhalal itu di rumah, kita buat di tanggal atau sebaliknya, kalau istri saya dua, bagaimana Pak Iwana? Kita harus siku begini yang benar-benar. Saya terserah banyak berorong oleh orang-orang. Banyak di luar Indonesia, ternyata baru hari ini pemilihan, langsung sudah berbau. Insya Allah kita juga ada. Sudah suratan dari yang mahu kuasa tentu bakal politik. Kalau memang itu berbau sedikit, ya pelan-pelan, karena masih ada waktu beberapa bulan ke depan. Momentum ini pun dimanfaatkan konstituennya Iwan Dritongga yang hadir, menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Seperti perwakilan warga Jalan Harapan Pasitimur Kecemputan Maden Denai yang menyampaikan keluhan mereka dengan menunjukkan lampu penderangan jalan di daerah mereka. Meski beberapa lampu penderangan jalan sudah terpasang, tetapi kondisinya padam. Warga sekitar mengaku khawatir jika lampu penderangan jalan tidak ada akan menimbulkan rawan kejahatan yang tentunya mengancam keselamatan warga. Untuk itu warga harapan pasti sangat bermohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Dritongga supaya usulan mereka untuk diperbaiki dan dipasang lampu penderangan jalan segera direalisasikan. Bersama kawan-kawan saya hadir mungkin maju. Walaupun sampai hari ini mungkin sampai detik ini masih ada sekelompok orang relawan simpatisan yang jaga bapak ibu para tim, para relawan saya tahu saya sebagai komandan pemimpin untuk memelak. Selain mengeluhkan masalah lampu jalan warga yang hadir juga mengeluhkan kondisi buruknya infrastruktur jalan pasca perbaikan Drainaso. Hal ini seperti yang disampaikan warga Jalan Jermal 17 Keluruan Denai Kecamatan Menendai kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan tentang buruknya infrastruktur Jalan Jermal 17 dimulai dari simpang 4 Jalan Jermal 7 menuju Jalan Jermal 4 yang berdombang dan rusak parah akibat dampak dari pemasangan yudits di badan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Selain jalan yang rusak warga yang berlintas dan juga warga yang berdomisili di sekitar Jalan Jermal 17 juga mengeluhkan banyaknya debu yang disebabkan kondisi jalan yang semakin hari kerusakan yang semakin parah. Warga Jalan Jermal sangat berharap kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu supaya menindaklanjuti keinginan warga agar Jalan Jermal 17 juga segera diperbaiki seperti semula. Selain persoalan lampu penerangan jalan dan masalah infrastruktur jalan dalam pertemuan yang dibalut dengan penuh kekeluargaan dan keakarapan itu, beberapa warga dari Kecamatan Medan Area dan Medan Amplas juga menyampaikan keluhannya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan tentang tidak meratanya pembagian bantuan sosial seperti PKH di daerah mereka. Konstituen Iwan Dritonga di dua kecamatan itu pun sangat berharap supaya ada solusi dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Dritonga agar warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial kedepannya bisa memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Kita akan dihadapkan buah pesta demokrasi yaitu pemilihan Iwan Dritonga Satu minggu yang lalu diundang buka puasa bersama di Dumbas Amerika Serikat di Jakarta. Saya kira ini sudah luas, sudah lebar ternyata tidak cukup. Ini saya lihat barisannya ini sudah ada pokoknya melelawan simpatisan yang pihak sebelah belum menerima atas kemanangan kita. Di samping itu warga yang hadir di kegiatan silaturami dan berbuka puasa ini juga menanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Dritonga soal pelayanan kebersihan mobil sampah di kecamatan Medan Dendai yang belakangan ini banyak sampah warga tidak diangkut akibat terkendala mobil sampah yang tidak rutin datang. Menanggapi aspirasi dan keluhan warga soal lampu jalan dan infrastruktur jalan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Dritonga berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut. ke instansi terkait untuk nantinya ditindak lanjutinya. Sementara soal bantuan sosial yang tidak berata Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Dritonga mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan anggota legislatif di DPR RI supaya kuota bantuan sosial untuk masyarakat Medan yang tergolong masyarakat prasjata laki berbanyak. Sedangkan masalah sampah Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Dritonga mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan karena masalah sampah di Kota Medan ini sekarang ditangani oleh pihak kecamatan. Tentunya ini waktu sebentar lagi mau buka puasa ini diadakan dalam rangka selaturahmi dengan masyarakat dengan konstituen di DAPIL saya yang memilih saya di daerah Medan Denai Medan Area Medan Kota dan Medan Aplas ini merupakan segaligus mendengarkan aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan infrastruktur kemudian lampu-lampu jalan yang harus kita berbaiki jadi membentuk buka puasa bersama ini mereka akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada kita itulah bahagian dari kita terlahir dari masyarakat di sini kita terlahir dari DAPIL di sini menjadi wakil kedua di Kota Medan baik memang benar itu rata-rata hampir yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat soal bantuan baik di RPKH bantuan KIP bantuan KIS dan bantuan sosial lainnya ini yang kita dorong pemerintah Kota Medan supaya betul-betul secara maksimal betul-betul menyalurkan bantuan yang sudah dianggarkan di APBD Kota Medan selebihnya adalah bantuan sosial yang ditolong-terkan dari pusat dari APBN termasuk PKH kemudian termasuk BPJS gratis dan bantuan-bantuan KIP soal pendidikan itu yang dinantikan oleh masyarakat dan ini hampir rata seluruh masyarakat Kota Medan kita lihat hampir sama pertanyaannya hampir sama harapannya membutuhkan terhadap bantuan-bantuan yang seperti ini ini menjadi bahagian dari tugas kita menyampaikan kepada pemerintah pusat lewat teman-teman DPR RI yang ada di Jakarta yang ada di Senayan adik-adik ini apa yang dilakukan yaitu Open House ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita siap semua akan bertemu kembali semua telah kita mendapatkan di kembali hari yang saya hormati Bapak Haji Iwan Ritonga SEMM Ketua-tua Rekan-Rekan TBI Sedapeel 2, 3, dan 4 serta Korinan Kan Juang semua Sedapeel 2, 3, dan 4 tadi disampaikan oleh protokoler bahwasannya Kegiatan silaturami dan buka puasa bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Dengan tribuan konstituennya ini diisi dengan tausia agama oleh Ustadz Ali Hasibuan Dalam tausia agama menjelang berbuka puasa tersebut Ustadz Ali Hasibuan menyampaikan tentang hakikat puasa di bulan suci Ramadan Untuk membentuk individu yang takwa Ustadz Ali juga mengajak pada penghujung bulan suci Ramadan ini Ibu-ibu yang biasanya disibukan dengan berbagai persiapan menjelang hari raya Idul Fitri Untuk tetap istiqomah menjaga ibadah di bulan suci Ramadan Karena semakin di penghujung bulan suci Ramadan Semakin banyak godoan yang datang Padahal di penghujung bulan suci Ramadan inilah amal ibadah harus ditingkatkan Kita selalu bilang ngasih minum ini amal ibadahnya luar biasa Hari ini Alhamdulillah kita buka puasa dengan bang Di doa kita di sore hari ini mustajabah Kenapa? Karena kita puasa Puasa kita hari ini Walaupun tadi kata bang haji Mungkin emak-emak ini 90% puasa Bapak-bapaknya 100% Kenapa ibu-ibu 90%? Mungkin ada yang kedatangan tamu Sore hari ini Tapi walaupun kedatangan tamu Nanti pas tanggal 1 sawal Mumpung saya ingat ibu Tetaplah solat Maidul Fitri Jangan ikut solat Hadirilah solat maidnya Dengarkan hutbahnya Jadi kalau ibu datang bulan Tetap berangkat ke masjid Jangan tak berangkat Dengarkan hutbahnya Jangan ikut solat Ya Jadi kalau yang solat bulan di dalam masjid Ibu pula di jalan lah Pakai sahabat Kegiatan silaturahmi dan buka puasa Dengan tribuan konstituen Wakil ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga ini Diakhiri dengan berbuka puasa Dilanjutkan solat maghrib berjamaah Dan kemudian makan bersama Suasana kekeluargaan Semakin berkesan Saat momen makan bersama Dengan wakil ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga Ribuan warga yang hadir Duduk bersilah Membentuk lingkaran Untuk menyantap makanan Dengan diiringi lagu-lagu religi Yang dibawakan Salah satu simpatisan Iwan Ritongga Dari Medan Said Ilham IDews melaporkan Informasi tadi mengakhiri IDews sebut hari ini Saya Maria Laura Puja Atas namati predaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!